Petugas KPPS di Flores Timur pingsan dan muntah-muntah usai pemilu 2024. Sebanyak tiga petugas penyelenggara pemilu di Desa Riang Baring, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur jatuh sakit bahkan ada yang pingsan dan muntah-muntah, Kamis, 15 Februari 2024. Ketiga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, itu bernama, Francisca Agnes Kilumare, Romalda Brahilda Nonaroa, dan Maria Matilda Waha, informasi dari pengawas TPS 02 Riang Baring, Ferdinandus Bogelewa, menyebutkan kondisi kesehatan tiga petugas KPPS kurang memungkinkan, apalagi bekerja non-stop. Jelang pencoblosan hingga perhitungan suara untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Flores Timur melalui Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK. Mereka sakit satu hari setelah pencoblosan, pas sementara perhitungan suara ada satu yang pingsan, katanya, Jumat, 16 Februari 2024. Ia mengatakan, ketiganya tidak dilarikan ke puskesmas Ilebura namun dirawat secara langsung oleh tenaga kesehatan di Riang Baring. Mereka dirawat di sini. Sekarang kondisinya sudah lebih baik. Ungkapnya, pantauan poskupang.com di beberapa TPS di Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura, petugas penyelenggara pemilu tidak tidur selama hampir dua hari, perhitungan suara baru rampung pada hari Kamis, 15 Desember 2024 sore. Beberapa petugas pemilu menyerahkan hasil rekapan ke PPK hari ini, Jumat, 16 Februari 2024 siang. Jumat, 16 Februari 2024 siang. Jumat, 16 Februari 2019, Jumat, 17 Februari Kimel處 di Kecamatan Wulanggitang dan I winning Jumat, 17 Februari 2018 Jumat ELKA & 23 Juli itumind fundraising Terima kasih telah menonton!